Halo semua, kembali lagi di channel RLD dan kembali lagi di seri Barcelona Kermutopsi 24 4, pertandingan terakhir tapi ya gue mainin 3 aja dulu, buset Bentar, itu drop point lagi ya, itu bocah ya, oh enggak deng, bentar kok ber Oh kita belum main, jadi defisit masih 7 kalau misalnya kita menang 7 point dan sisa laga sisa 3, yang artinya kalau Atletico Madrid bisa menang di pertandingan ke 36 mereka Mereka juara, kita udah, ya disitu kita mungkin rotasi aja udah karena udah gak ada yang bisa diperbutkan lagi Dimana point kita sama Madrid udah agak jauh, udah beda 10 point sekarang Jadi mungkin bisa rotasi nanti di match day ke 36 nya Kayaknya di episode ini gue main 3 aja deh, satunya buat besok, sekalian review akhir season Jadi 3 match dulu, baru nanti terakhir ini, lawan Sevilla besok Terus Lusa baru mulai ke Euro kita Oke, langsung aja lawan Real Sociedad, lawan yang gak mudah tentunya, tapi juga gak susah Presscon dulu seperti biasa, presscon tuh ada mulu ya, hampir di semua match kayaknya ada deh Gak kayak di Persija keman, Persija keman kan ada beberapa match yang gak ada pressconnya Kalau ini ada, semua kayaknya Masih, kita berharap Atletico tumbang aja ini Ya kalau mereka menangin match day ke 36 nya, yaudah keselesai, kita udah Bye-bye La Liga sih Mungkin di sisa pertandingan yang ada kayaknya si Void aja yang main dah Harus di, atau Hector Fort boleh lah, Hector Fort lah Main Fort aja udah Kita kembangin dia Fort, mana Fort? Fort main Terus, Almada mungkin bisa di drop Bawa Bentar Rapinya aja di drop lah Bawa Avanso Grimaldo boleh main lah Ratingnya udah sama ya Berat ini Yaudah tetep aja lah dia Kayak jadi gini mungkin Buat match Lawan Sociedad Almada Giyu Giyu bawa Bentar Bentar Ferran Yaudah lah, tetep aja gini lah Oke, langsung Giyu Giyu udah aman kok dari awal Ayo Giyu Giyuan Ayo harus menang disini Oke kita mulai Barcelona menghadapi Sociedad di Jornada ke-35 La Liga EA Sports Wah kejauhan Kekencangan Naraho Hatraore yang masuk ke Team of the Season ya Traore di foot gue gak tau deh Tapi di FC Mobile ada kan kemarin Wih Zuby main dia jadi kapten Aduh salah Oke 1-0 Kipernya gak nyangka tuh bisa crossing kayak gitu dia Gak lompat sama sekali si Remiro 1-0 Pablo Gavi Membuka keran gol yang mungkin Tetap membawa Barcelona di perebutan gelar juara Daud Felix C'mon Oh shit Reflexnya Remiro Bagus Oke good Crossing lagi coba Wah Pedro Tidak masalah Pedro Tidak masalah Pedro Takai fusa Kubo Angkat ke Tierney Good Hector Santai dulu Bagus ya Mal Bagus ya Mal Sayang sekali Kubo Kubo Mikkel Merino Boyer Zabal berbahaya Tierney Boyer Zabal Mikkel Merino Hector 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 mana Hector Nah ini Hector Good Nice Hector Traore Kubo Nice block dari Arauho Felix Aduh Aduh Nice Felix 2-0 Mantap 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 Mendes ke Kubo Kubo Coba Sendiri kah dia Tes 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 Lewat Balde sama Gavi Pedro Angkat Kunde Dapet Toke Good Kunde Padahal ada Diong disitu loh Kenapa gak di passing dulu Diong Nice block Arauho Wiss Kalo gak melebar tuh udah keblok sama Tidak 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 Zuby Mendy Pemain yang Saya bawa ke Spanyol Euro nanti Squad Euro Spanyol Oke Geek off Pemain yang Barca Banyak gaya itu PP Kemana Kubo Kemana Kubo Oke Good Ford Waduh Agak ini juga ya Pasinya Weh Good Felix Yaelah Harusnya bisa di passing bawah ya Gua kira diangkat gitu bisa lewat Good Walde Eh Aku agak berat ini Nice PP Come on PP Kenapa gak mau di chop ya Diong Oh shit Itu gara-gara kena deflect sama Siapa tuh Zubyldia ya Wah Terlalu Terlalu memaksakan itu namanya Pedro Good PP Come on Ah shit Yang intinya kita next match itu ketemu tim yang Mon Bisa dibilang ya Gak gitu berat lah Almeria Di relief Degradasi kan dia kan Yamal bisa sendiri sih Gak bisa ternyata Potong Merino Buset Keren anda Zubyldia Itu bukan Zubyldia itu Siapa itu Eh ini Zubyldia Ini siapa Tierney ternyata Boyer Zabal Bagus Ford Hah Oke udah Boleh masuk Fucking Ferran Sama Roque Roque Boleh Terus Ini Boleh Kasado main disitu Arauho mainnya Bagus banget ya Gavi boleh tarik lah Masuk Vermin Udah Empat pemain Berarti tarik keluar Kita jaga Stamina mereka Stamina mereka tentunya Kubo Kubo Gak gitu ya Kubo ya Biasa aja Bo Ferran Good Roque Roque Dicop bang Nice Oke good Corner Yamal Arauho Nice save Remiro Bolanya mana Kayak out ini Good Lombing kah Gak usah lah Lo Ya mal Ya mal Ya mal Ya mal Good Good Dapat Ferran Please Mal Maksa buat nge-shoot Tapi tidak masalah Jadi kita masukin Afonso Silva Karena udah Akhir-akhir kan Kita kasih jam terbang Dia Oh Shit Ferran Bagus 3-0 Silva Ntar gue suruh Diet lah Terlalu buff banget Badannya Nggak cocok sih Jadi winger sih Ntar gue suruh Diet dia Lihat Penampilan dia Di musim depan Ya gimana Ado roke roke Bagus Kasado Itu dua orang Yang ngeblok Loh Buang He Kasado Bener-bener Lu ya Abis Full time whistle 3-0 Nice Clean sheet lagi-lagi Untuk Ter Stegen Tim yang baru aja Dipulangin Inter Kemarin ya Masih Bersaing Untuk merebutkan Juara La Liga Sama Atletico Madrid Posisi yang kalah terus Kenapa Kalah ya Man of the match nya Felix 9 Ratingnya dengan 1 goal Pablo Gavi 1 goal Faking Ferran 1 goal Baldi 1 assist Dion juga 1 assist Ter Stegen punya 0 save Mereka ternyata 4 off target Yaudah Muchas gracias 24 match Unbeaten Ini ntar gue hitungin Sini sih Jadi kita Musim depan Di Liga tuh Ngelanjutin Ini 24 match Sudah kan Ini yang dihitungin Cuma di Liga doang Soalnya Gak mungkin dong Dihitung keseluruhan Orang kita udah kalah Di UCL kemarin Di Liga berarti 24 match Unbeaten Di Liga Gak sih Salah sih Dibilang Gak Kalau dibilang Dominasi game Gak gitu juga Sih sebenarnya Karena kalah possession Tapi Kalau dilihat dari skor Ya kelihatan Mendominasi sih Terima kasih Grasias 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 Ke training plannya Gimana Para pemain ini bentar 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 aduh sharpness nya mereka tuh hancur tapi loh tariak dibenerin dulu sharpness pemain yang nggak main di balance rapinya bisa ke ya kayak gini al-substance reserve tapi hector ford tetap aja dah itu dah ya udahlah amanlah anggap aja aman penya bisa main si penya sih Romeo dari Atletico Madrid boleh ambil aja Bang Ferran Torres minta main lawan Almeria kayak mereka belum main ya bentar lu Wah Rauho nggak bisa main bentar Rauho kenapa udah disitu kok Wah sumpah aneh tar kalau Yuta Academy yang bisa dipromosin siapa Barbosa tapi belum kelar Otero Carlos Araujo tapi belum pindah posisi dia anjing gue penasaran sama ini orang sih Rafael Leonard dari tinggi 6 tingginya 6 lumayan tinggi lah body type-nya juga bagus Antuang ini ya menarik juga tinggi banget dan 6,5 fisikalnya ada face-nya juga ada menarik ini Antuang Diogo Da Costa juga sama menarik ya pokoknya nih 3 pemainin lah gue tunggulah kalau Gabriel Gabriel Teseira tingginya sih kurang ya terus badannya buff juga lagi berat itu buat ngedive kanan kiri Aurelion Simon juga sama gue nunggu nih keren banget rambutnya Hugo Beltran juga sama masih lama ya oh ini ini yang ini bisa dipromosin sih soalnya ini panjing Oliver Riau ini bagus nih ini umurnya 16 tahun dia Boce juga 16 boleh sih promosi sini dua orang nih Boce sama Riau 16 tahun mereka promosi dulu oh iya belum di ini bentar bentar diatur dulu umurnya Boce sama Riau wait ya itu disalah nginput itu bentar bentar Oliver Riau oh ini eee 2007 potensinya 70 ntar kebaca kemasuk nggak nggak kemasuk lagi ke ini ya udah nggak apa-apa lah ya udah 16 tahun terus Boce udah oke keluar dulu masuk nah udah promosi sama Boce mana Boce promosi Otero juga sih boleh eh ntar aja dulu lah jadi tambahan dua pemain dari Academy Oliver Riau sama Boce ntar nomor punggung dulu diatur kasih nomor gede 44 lah Luisa Milton anda ya Boce mana Boce Boce kita kasih nomor tiga 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 kosong kah tiga tiga aja Max Verstappen come on semoga performa anda ngikut ya coba kalau di generate minifacenya udah bisa belum ya belum bisa lagi ntar oke oke ya udah tunggu match aja dulu baru gua ini generate minifacenya oke press con dulu jadi mungkin kalau misalnya disini kita kalah nggak bukan disini kita kalah disini kita menang terus Atletico juga menang itu kan udah pasti juara mereka nah berarti di match selanjutnya dan sisa match selanjutnya itu pemain muda gua kasih kesempatan main kayak tadi si Boce sama Oliverio juga gua kasih kesempatan main terus pemain-pemain yang jarang main juga gua kasih kesempatan kayak P nya nanti gua kasih kesempatan main eee Christensen juga main boleh Christensen Christensen tuh bagus banget sumpah buat jadi backup bagus dia karena beberapa kali dikasih kesempatan buat main ya menunjukkan kelasnya gitu semuanya dia nggak layak buat jadi cadangan tapi ya gimana lah pesaingnya Kunde Arauho yang penampilan juga bagus belum nanti musim depan ada kubarsi dateng seru sih ini sih untungnya belum lagi kalau jadi eh center back oh nggak ada center back oke yuk langsung lah eee rotasi tipis-tipis Christensen main eee yaudah gini aja lah PP terus gua mau mainin eh kok Alarkon Giyu bang bukan Alarkon si ini nggak usah bawa-bawa Grimaldo Void juga main lah cancel on gua usah main dulu nah ini udah promosi ya dua pemain baru lah sumpah ini sih si boce ini tipikal buskets nanti jatohnya sih tapi defendingnya nggak ada sih siapa berarti pemain tengah yang iya cross cross pemain tengah yang pasing-pasing aja udah nggak nggak dribbling dribbling nggak sprint-sprint pasinya bagus nanti siapa tahu bisa gitu dia ya ada trivial aja menarik oke jersey kita pakai jersey itu aman kah nggak sih pakai biru aja berarti udah pakai jersey home ntar tadi nah Giyu belum dijadiin striker oke ultimate 4 menit langsung dari power horse stadium ini suri lupa siapa tuh kita tahu mereka bisa mengecewakan tapi akan mereka melakukan dengan tekanan dan ketika terkait 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 26 La Liga EA Sports 3 match terakhir di musim ini wajib menang tentunya untuk tetap menjaga peluang juara di sisi lain juga Atletico Madrid harus tumbang atau imbang at least nggak menang mereka sit kuning kuning wih siapa ini real fast luka sih apa luka yah nggak bisa Pedro Pozo oke di potong passing dari Pedro Yamal Christiansen nggak dapet sayang sekali aduh Yamalnya kok disitu ya oke throw in untuk Barcelona yah Pedro oke good angkat yah Felixnya nggak siap eh corner oke thank you Yamal ketengah kunde wah tiang void dapet aduh terlalu jauh Wiss mengancam dia Felix mengancam dikit itu orang udah jelas nggak nyampe masih ada gerakan dia Felix Felix lakuan ada aja ya Hihei Sports Lopi leo Batista ngapain itu barusan nggak tahu lewat hilang semua pemain Luis Suarez yang bukan Luis Suarez yang kita kenal ini yang akan mencari pas yang lain dan saya harap mereka menang dengan yang lain yang lain ini yang lain yang lain yang lain ini adalah yang lain ini adalah yang lain untuk Atletico Madrid apa itu barusan Atletico udah unggul ya 1-0 dari GTA V sedangkan kita masih kosong-kosong di sini dan free kick untuk Barcelona akan diambil oleh Hoao Felix kita lihat apakah bisa memberikan wait kok jauh banget loh oke kena tipu ternyata bisa kan jadi goal ini Felix penuh aja shit cantik banget kena deflect mantap Felix kena kepalanya siapa itu yang tinggi sendiri itu kayaknya yang tinggi di pojok oh shit goal free kick pertama berarti ini oh enggak enggak kena kepala kena selah-selah mantap goal free kick pertama di seris ini berarti iya kan enggak pernah goal free kick ingat gua sih itu pertama harusnya Dio Bruno Langa void wait 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 jauh banget eh balik nice eh bolanya Offset Yes Thank you Oh ya jelas dong Jelas satu pak Tapi Chris bagus sih Apa reflectnya dia buat ngejar bola Chris Tenson ya Lu main 3 back apa nanti Waduh Banyak gaya ini Felix Sumpah dari tadi Oke good Pedro Oke Throw in untuk Barcelona Cepet 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 Felix Giu Corner nice Tidak masalah Giu Yamal corner Kunde Sayang sekali Dapet Yaelah Wih itu kalau kena Kuning itu pak Luis Suarez ke lobby Half time whistle 1-0 Score sementara Goal diciptakan oleh Joe Felix Lewat Free kick yang Cantik sekali Coba Tidak dikasih lihat ya Hasilnya itu ya Duh Pengen ngeliat ini loh Siapa Si Ini Atletico gimana hasilnya Kasih tau lah bang Info-info dikit lah Santai dikit Ih Go block banyak gaya Itu namanya Mal Radovanovic Passing ke belakang Maximiano Radovanovic Bruno Lange Dapet Tiamal Nice Oke good Pedro Di block Radovanovic Aduh kunde Ngapain tuh Keyamal Gavi Shit Bagus 2-0 Pablo Gavi Wah itu siapa tuh Pake training Apa Rompi training Tapi cewek Bagus Sudut yang danger Sama Gavi Bagus Oke kita ganti Pemen dulu lah Siapa yang main Grimaldo Boleh main Roque Roque main Rapinya boleh Packing Ferran juga boleh Dah Cukup Masih panjang juga Waktunya Masih ada Sisa 40 menitan Buat mereka main ini Kasih jam terbang aja Babah Montes Radovanovic Eh anda kenapa Baring-baring Tiba-tiba Minta pelanggaran Rapinya kontrol Kenapa lama Si Ya kalau misalnya Rapinya menyangga Bagus berarti Menandakan layak Buat ada di Bench dia Tapi kemarin Pasti amal cedera Si dia lumayan Bagus Mainnya Oke 3-0 Dione Outside footshot Dari Dione Kebuka terus ya Ruang Ruang tembak di Luar kotak penalti Kebuka terus loh Agak aneh sih Jadi tidak masalah Yang penting Gol Dan udah selesai sih Udah Tamat mereka Almeria Selesai Memang masih ada Waktu 20 menit sih Tapi ya Apakah mungkin Mereka nyatap 3 gol Dalam waktu 20 menit Eh enggak Bercanda bang Bercanda bang Iya iya Belum Eh udah selesai Ternyata Gak bisa ngapa-ngapain Dengan Christensen Boss Sabar dah Dah Cukup ya Nah Kita Build up ulang Dari awal Void Jelek banget Pasti nganda Void Oke Throwin lagi untuk Almeria Ya ini mah kayak gini Udah selesai sih 10 menit kok Gak mungkin kan Mereka nyatap 3 gol Nyatap 1 gol pun Bahkan gak bakal mereka Seharusnya Clean sheet lagi Ini Ter Stegen ini Lange Kemana anda Eh Gavi Lange Radovanovic Bruno Lange Good Chris Tuh Bagus banget Dia memang Kalau main dikasih kesempatan Tuh Gak layak Dia sebenarnya Buat jadi Cadangan Buat jadi Pilihan kedua Tuh gak layak Tapi ya gimana Pilihan pertamanya Kunde Arauho Full time pistol 3-0 Kita lihat hasilnya Atletico gimana Oke Kalau dari sini sih Masih seneng-seneng Mereka ya Sepertinya Imbang Atletico mungkin Semoga ya Semoga 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 mereka Imbang Stadion udah sepi Karena ya Kandang mereka Dan mereka dibantai 3-0 ya Kayak gimana Gak sepi Posisi Tapi kalah Aneh juga ya Mana Fertifnya Gavi Dengan Satu golnya Felix Satu gol Diong Satu gol Yamal Satu asis Void juga Punya satu asis Terus Tegan Ngopi Oh gak deng Ada dua save dia Ah shit Udah Selesai Selesai Congrets Atletico Madrid Yaudah Jadi Rotasi kita ya Ya betul Ya inilah Akibatnya Di awal-awal Drop point Imbang-imbang Ya ini Seandainya kita Nggak imbang Di awal-awal Nggak banyak imbang Di awal-awal kemarin Ya Mungkin kita yang di atas Sekarang Tapi karena Banyak imbang Di awal Bahkan ada kalah Juga Bahkan kalau Misalnya dari Pertemuan kita Sama Atletico Ya kita Bagus lah Jatuhnya karena Nggak pernah kalah Menang terus Kita kan Lawan Atletico Tapi gitu Ini Liga long term Liga Bukan Mara Eh apa sih Bukan sprint Ini maraton Yang dibutuhkan Konsisten Mereka Mereka kalahnya Lebih banyak Daripada kita Tiga kali kalah Mereka Itu cuma dua kali Tapi imbangnya Kita dikit Imbangnya Mereka dikit Dan menang Mereka banyak Imbang kita Lapan Kacau Coba kita ketemu Atletico Itu mana Atletico 1-0 Menang Ini pertemuan kedua Pasti Pertemuan pertama Menang 3-0 Total kita Menang 4-0 Sama mereka Tapi ya ini Terlalu banyak Imbang Di awal ini Mana Ini imbang Kalah Disini imbang Lagi Imbang juga Imbang juga Ya awal-awal Banget loh Banyak imbang Ini imbang lagi Kalah bahkan Sama Real Madrid Ya itulah Kalau misalnya Disitu Kita gak Imbang atau Kalah Mungkin kita yang Di atas Tapi yaudahlah Udah lewat Jadi Yang penting kita Kasih jam terbang Buat pemen muda Lagi nanti Mungkin sekarang Oke bentar Mana Giyu Giyu main Jadi striker Disini Silva disitu Disini Rio Mana Rio Rio main Diyong Tetap aja Buat jaga Kestabilan Fermin Sama Boce Mana Boce Boce main Balde Oke Disini Faye main Sama Sama Chris Main Disini Hector Hector Ternak Hector Mana Hector Terus Keepernya P nya Kapten Diyong Ya aman Oke good Kasado Gak usah dibawa Kita boleh bawa Gavi Yamal Gak usah lah Istirahat lah Dia udah terlalu banyak main Kasian Center back satunya Kita bawa Arauho Tetep Udah gini Jadi Benchnya yang dibawa Terus dirapiin Dikit LB Oke Udah aman Oke Good Terus Ke Team sheet yang UCL berarti dihapus aja Karena Musim depan kan Si void bisa didaftarin kan Karena registasi Ulang juga Oke Ntar gue mau Generate Miniface nya Si Boche sama Rio dulu Oke Udah good Rio Nice Ada gudu Apa nih Romeo Ambil 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 Up C pockets man Bali Aman Ambil aman nice boce aman gyu aman silva aman rio aman oke good buat ini ntar reserve nya berarti disitu oke oke kesitu veran disitu almada ntar bisa masuk dibawah kedua oke aroho aman istirahat semua yang dibawah kunde juga istirahat felix juga sama pp juga sama udah oke aman bisa di advance udah cabut mereka enggak kan nanti karena akhir musim kan enggak apa-apa udah biar aja nanti si felix kita apakah perlu masih felix permanennya sebenarnya perlu-perlu aja sih tapi ntar lah kita lihat lah gimana di musim kedua apa yang perlu ditambal konsisten mereka menang terus enggak jelas emang timnya ya ini kita udah gak bakal kekejar-kejar lagi sama Madrid makanya jadi rotasi disini bukan rotasi jatuhnya sih ngasih jam terbang lah sisa 2 match besok juga bakal main-main ini yang main bahkan diung boleh enggak dimainin sih kita main kasado aja kasado kan bisa jadi kapten kita lihat nih bisa gak pakai pemen-pemen ini tetap menang memang kalau kalah ya salah gue sih karena nurunin pemen-pemen yang antah-berantah gitu tapi kan di bench dibawah juga pemen-pemen intinya kan apalagi front 3-nya bener-bener antah-berantah ya mungkin Giung gak bisa dianggap antah-berantah lah tapi kan 2 winger 2 orang tuh kan ya siapa mereka gak ada yang kenal masih bener-bener baru dipromosiin gila ratingnya pak ini main liga 1 wah 5-7 5-3 ah fuck lah yuk sikat berarti pemain kayak gini jangan longbol longbol ini gak bisa ngasih bola dari belakang ke depan harus bener-bener passing pendek dijembatanin bolanya colosal importance and one that has captured the imagination of anyone with an interest in this great game of football now we're truly ready for what will be a showdown Oke, Geek of Barcelona mulai Barcelona menghadapi Rayo Valicano Di Ornada ke-37 Pelaliga EA Sports Turun dengan Mosley Lamasya ya Eh, iya anjir Ini Diong doang, ini bukan Lamasya nih Iya, iya, iya Ini Lamasya semua co Wah anjir, harusnya tadi Kasado sih Main Oh enggak ada Christensen Dua-dua, dua enggak Lamasya Nah ini enggak bisa nih Biasanya kan bisa langsung lombol ke arah sana Tapi ya itu kan siapa itu Eh, itu Faye kenapa anda lari Oke, good Afonso Silva Enggak bisa Karena tadi, apa, berhentiin bolanya itu di atas Bola kakinya Bukan di samping tetap Lee Jung Oscar Trejo Trejo ke Oscar Valentin Buset Pake next FP-nya Lalu kalau kayak gitu Keterlaluan sih Keterlaluan ya Kayak gak bisa Coba apa Coba sih Kekejar please Please, kekejar Gak bisa Gak bisa Kalah apa sih itu Si Rio Pemain Lamasya asal Perancis Udah home ground Klub Seharusnya Aduh Aduh Giyu Kenapa Giyu Buset Kepotong Cok Dan ini Boce Gak ada gerak juga ya Boce ya Le Jung Ya Boce Ketipu Kayak good Dapet itu Giyu Please Kalah pace Le Jung Ke Ballyu Unai Lopez Ballyu lagi Good Boce Nah itu Boce kayak gitu aja Udah kerjanya Le Jung Trejo Tapi anda terlalu maju Situ si Si Boce Gak tuh udah Perancis Boce juga gak Manggilnya Atau Boce Ya jelek Jelek banget Faye Good Kepotong Tapi masih dapet Trio Come on Trio Wih Good Trio Workratenya Bekerja Ya lu mikir Tolol Dia main sama Boca-boca SMA Ya gimana Mau jago Mau keliatan Main sama Boca-boca SMA Gak mikir Coy Ini Aduh Vermin lagi Tak udah Nunggu padahal Buat passing Oke bahaya RDT Isi Palazon P nya ke Hector Ford Ya Alfonso tuh pengen Dapet bola Tapi gak mau jemput Jemput dulu Bolanya Baru dapet Half time still 0-0 Boca lumayan sih Boca sih Nutup-nutup Bolanya Coba Boca mana Boca 5,2 Dia tapi Jadi tengah-tengah Lumayan lah Gak jelek-jelek banget Ko Boca Ayo Good No upside Apa sih Wasit Gak jelas Offset sih Rio Rio Ayo lah Rio lah Ya Sama loh Gak Rio Gak Silva Pengen dapet bola Tapi gak mau Jemput Langsung lari Kedepan aja Eh Gio kaget tuh Loh Bolanya kok Pelan banget Tapi gak diambil Kaget doang RDT ke Trejo Oskar Valentin Good Lihat Boca Bagus Passingnya Boca Afonso Silva Come on Silva Wah Tipis Makanya diet Silva ya Itu butuh diet Silva sih Tipis-tipis Nice Silva Great job Tapi yang ditarik Gio malah Boca bagus juga Pasingnya tuh Barusan tuh Yaelah Oke Goodford Wih Chris Good Itu ditarik tuh Bajunya tuh Baliu Good Nice Wah Baliu Baliu Apa sih Sip Biasa aja lah Kayak gitu mah Masuk rapinya Good Faye Faye tuh Di relive Kayak ini kan Kayak kuman kan Back yang suka Ngambil set-piece Set-piece dia Di Barkabe Gue nonton beberapa kali Si ada Pernyaitak free kick Kalo gak salah dia Pernah apa enggak ya Good P-nya Pelanggaran Sip Tapi pemain kita kuat Lah Go Blok Rio Rio Ayolah 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 Yang bener aja Yo Ketengah Ketengah Ya jelek banget Crossingnya Rio Tidak masalah Rio Don't mind this Oke Oke Good Chris ke Faye Ya Baldenya kemana Waduh Udah ketarik itu Dion Nice Fp nya Good Thank you Jangan lagi pemain Boce capek Boleh masuk dah Arauho Juga masuk Berarti Kapten kita kasih Ke Arauho Terus Wingernya Rio Tetep aja Rio lah Main lah Yuk Out How about the short corner Could be dangerous Value Now who can he pick out Oh great defending Out Kayak good 0-0 masih score sementara Bagus Yah Sumpah itu Larinya Balde Gak offset Itu keren banget tuh barusan tuh Jarang-jarang kayak gitu soalnya Passingnya juga Masuk semua Aduh sayang sekali Aridane Mereka ngincernya silimbang ini Offset Last chance Goblok Hector Tolol Passing kemana sih Full time whistle 0-0 Tapi gak masalah hasil ini Ketepan Beaton dan Kita nurunin pemain Muda Tuh dia itu Afonso Silva Pemain Lama saya pertama yang saya orbitin Kita lihat aja musim depan Gimana badannya dia Kalau udah selesai Diet dia ya Itu terlalu buff sih Terlalu berisi Badan-badan kayak boce gitu loh Bagus lah Silva sih terlalu berisi Si makannya gak diatur Itu kayaknya tuh Boca tuh Satu shoot doang Kita kalah Sebenernya layak kalah sih Tapi ya Untungnya kita P-nya mainnya cukup bagus ya Punya Dua save Dari dua shoot on target Thank you paynya Satu shoot tadi Satu shoot itu Dari Silva tadi Yang off target Tapi badannya besar gitu Badannya buff gitu Ada untungnya juga Kayak tadi kan Yang sebelum dia nge shoot Dia agak Oleng dikit tuh Nah itu Keuntungan dari badannya berisi Jadi Lebih Sustain aja Buat tetep lari Dibanding kalau badannya Kecil kayak boce Kayaknya bakal kelempar Sih tadi tuh Bakal jatuh dia Untungnya Agak berisi Jadi Lebih sustain aja Badannya Grimaldo main apa Besok Nah ini kan Dedannya agak panjang nih Coba kita Atur ke 7 hari Situ Oh gak bisa Eh bisa deng Hector gimana Gak bisa Hector Faye Di balance Balde Di balance Vermin Balance juga Boce juga di balance Seharusnya Ini gak main Diong nanti Plot performance aja Giyu Main kan tetep kan Silva Situ Rio Balance Tolol Astaga Sumpah Gue udah ngatur Yang atasnya Astagfirullah Yang untungnya Yang dibawah sih Aman sih Sumpah Sumpah Balance tadi ya Juga di balance Situ Situ Ini di Balance aman Boce Situ Giyu Silver situ aman Giyu Balance Rio Oke Ntar Apa Gue suruh Ubah rambut Itu dua Bocah tuh Biar gak Terlalu Ini rambutnya Romeo Dandil Ke Atletico Madrid Boleh lah Perpisahan lah Romeo juga Lamasya Jadi di Match terakhir Besok Kita full Lamasya Oke ini Spanyol Aman kan Wah Zuby Mendy Cedera Tiga bulan Tipis-tipis lah ya Tiga satu Alberto Kita butuh CDM sih Butuh DM Siapa Tapi DM Pepe Lu Hmm Yaudah Pepe Lu lah DMnya Iya Dah Pepe Lu Dah main dah Bawa Zuby Mendy Cedera Tiga bulan Kenapa cedera Dia Kasian banget Oke besok kita Match Yornada terakhir Lawan Sevilla Oke jadi Kalau dilihat Dari Sini Atur dulu Bentar Eh moralnya Kenapa Happy semua pak Mohon maaf nih Apa yang terjadi Oke Moralnya pada marah Semua ya Hmm 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 Ini gue gak bisa Ngapa-ngapain Soalnya kontrak Gak ada yang Jempol bawah Eh ada Balde sih Balde gak bisa Tapi Udah yang Wah Sumpah Kenapa Wah ini gara-gara Ini kayaknya gara-gara P2 kita Iya harusnya Oke jadi Buat Besok Karawo main Jadi kapten Dia tentunya Terus disini Kita taruh Ya apa namanya Mana sih orangnya Kasado Rome Boleh kita bawa Almada Gak usah Fucking Ferran juga Gak usah Grimaldo aja Kita bawa Rapinya Rapinya PP aja Felix lah Bentar Ya udah gini sih Aman Berarti yang di Startnya Itu Lamasya 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 Ya udah aman Full Lamasya nih Mungkin boleh kali Yamal yang start Nah gini Full Lamasya dah Besok Oke itu ada apa nih Oh udah kelar Siapa ini Carlos Araujo Jadi left wing Gak nambah Betul sekali Boleh kita naikin Ke arah Sinilah Coba ada lagi Yang bisa berubah Gak Rating tertinggi Carlos udah Costa masih Ke Team strategy Coba Ada yang bisa di hire Gak ada Oke terus Kalau ke Arah Youth staff Ada yang bisa di hire Gak ada lagi Yaudah Jadi kita udah Selesai Perburuan gelarnya Kita gagal Juara Beda 9 poin Hah Kok bisa beda 9 poin ya Oh yaudah lah Kita tuh udah Udah gugur dari Ini Guanya 7 ya kemana Kok bisa 9 Anjir Oh Iya 7 Jadi 9 Kita imbang tadi Gua Kenapa gua ngerasa kita menang tadi ya Kita imbang tadi barusan Itu draw nya 61 Iya Yaudah jadi Cukup buat episode hari ini Kita ketemu lagi besok Di match Yornada terakhir Kok match Yornada terakhir Yornada kan match day Di Yornada terakhir La Liga ESports Lawan Sevilla Dan Recap Review akhir musimnya Baru Lusa Kita bakal Mulai Euro di Spanyol Kermut Oke Semoga saya meronton Kita ketemu lagi besok Bye semua Sub indo by broth3rmax